Intro Menyikapi hasil data konsolidasi bersih Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang perbedaan jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang pada semester 1 tahun 2022 di mana dalam jumlah tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk pada 5 distrik Akhirnya langkah penyelesaian ditempuh seluruh pihak Pada masa semester 1 tahun 2022 itu mengalami perbedaan jika dibandingkan sesuai daftar pemilih tetap tahun 2019 yang mana hal itu sempat diprotes masyarakat beberapa waktu lalu dioksibil Pemerintah daerah Pegunungan Bintang bersama seluruh unsur terkait mendatangi Dirjen Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan persoalan ini Akhirnya masalah tersebut selesai Jadi saya tidak mau berpanjang-persoalan Tergantung Pak Bupati Nah sekarang klirnya bagaimana? Silahkan Pak Bupati dulu Tapi kita pakai wajiban Untuk kepala desa dan camat dan kita toko dari kampung dan distrik itu Dorong untuk segera lakukan Rekaman maupun pendatangan apa database dulu baru rekam Rekam ini kan juga susah Jadi macamnya Bumet itu mungkin mereka hanya masuk kota itu Tidak bisa dijangkau Atau nanti ditempatkan di mana Baru giliskan sepanjang waktu Yang terpenting itu kan selama ini kepala kampung dan distrik juga Dan kita yang sekolah ini juga turun tidak backup Jadi setelah itu nanti KPU ke Sabin Siapkan formatnya Kita ke sana bikin komitmen Mungkin satu bulan itu kerja semua Yang semua mungkin Hadir pada kesempatan itu Bupati Speyan Bidanal pihak KPU Bawaslu, DPRD Perwakilan tokoh adat dan mahasiswa Yang ikut menandatangani kesepakatan bersama Yang difasilitasi pihak Dirjen pada Jumat 2 November 2022 Usai pertemuan tersebut Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Erick Sonpe Mani Huruk mengatakan Persoalan itu telah selesai dibahas semua pihak Dan berharap Pemda dan rakyat mendukung Upaya pencatatan kependudukan di Pegundungan Bintang ke depan Lebih baik lagi Hari ini saya kedatangan tamu dari pemerintah daerah Kabupaten Pegundungan Bintang Bersama Pak Bupati DPRD Tokoh Masyarakat KPU dan Bawaslu Dalam menata kependudukan yang ada di Kabupaten tersebut Hari ini sudah ada kesepakatan Di berbagai pihak yang kami fasilitasi Dalam menghitung jumlah penduduk Yang dinyatakan kondisi real yang ada di sana Harapan kami kepada Pak Bupati Pemerintah Daerah dan Dinas Dukcapil Lakukan perekaman pendataan penduduk dengan baik Sehingga Pembangunan di daerah Kabupaten Pegundungan Bintang Dapat dilaksanakan Dapat berjalan dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Jakarta reporter Friend Lutrun melaporkan Terima kasih